Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba ulas seputar GMT atau Green Metaverse Token. Dan di pedagangan hal ini GMT sudah berhasil naik kira-kira sekitar 4,48%. Jadi lumayan banget signifikan sejak di pedagangan kemarin itu GMT ada di kisaran 2,2 dolar dan saat ini sudah berada di kisaran 3,2 dolar. Wow, peningkatan yang hampir 50% dan mungkin masih berpotensi untuk naik lagi teman-teman. Jadi kita akan coba bahas potensial-potensial seperti apa GMT ini ke depannya. Nah buat teman-teman yang belum tahu GMT ini adalah sebuah proyek yang namanya adalah Steppen. Steppen adalah aplikasi berbasis kesehatan dan juga fitness. Jadi teman-teman, user itu bisa menggunakan sneakers NFT ketika kalian berjalan di luar ruangan. Nah gimana nih maksudnya? Jadi kalau kita lihat dari proyeknya di sini, di sini ada app atau aplikasi ya. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan informasi kalian itu sudah berjalan atau berlari itu berapa kilometer hari ini. Jadi aplikasi seputar kesehatan gitu loh teman-teman. Mungkin juga kalian bisa dapetin saran untuk pola makan atau apa yang bisa meningkatkan kesehatan kalian. Jadi intinya itu, ini adalah sebuah NFT sneakers ya. Aku nggak tahu apakah ini bisa connect juga kayak jam smartwatch itu yang bisa mendeteksi jantung dan juga langkah kaki. Ya kurang lebih proyeknya kayak ginilah. Teman-teman bisa pelajari langsung di Google ya. Untuk proyeknya si Steppen ini. Dan kalau kita lihat dari pergerakan saat ini, sebenarnya masih cukup oke kalau kita melihat dari Steppen sendiri. Steppen itu kemarin dia berhasil untuk testing terakhir di 2,5. Ini ya. Yang merupakan area support atau resistance yang kuat untuk Steppen. Kemudian dia kebanting dan rebound ketika dia berada di atas dari EMA 99-nya. Garis yang warna biru ini. Naik signifikan. Bahkan bisa melampaui all time high yang kemarin di kisaran 3,1 dolar. Dan saat ini sudah bikin all time high yang baru. Nah kalau kita lihat dari segi volume, volume-nya itu sebenarnya meningkat. Hanya saja peningkatan yang terjadi itu nggak sama kayak apa yang terjadi pada Maret. Jadi peningkatan yang terjadi ini mungkin adalah sebuah respon dari pasar yang perlahan-lahan. Maret mungkin akan dalam fase koreksi ke depannya. Tapi untuk jangka pendeknya mungkin Steppen masih ada potensi untuk naik. Nah kalau aku pribadi melihat Steppen ini cukup menarik. Paling nggak untuk sekali trade lagi. Karena kalau menurut aku kita coba gunakan si Elliot Wave. Elliot Wave kita lihat dari sini adalah wave 1, koreksi. Kemudian dia bikin wave 3, koreksi. Kemudian dia sekarang lagi trading to wave 5, teman-teman. Oke disini aku... Sorry aku sesuaikan dulu nih agak. Oke disini. Berarti kita berpotensi akan mengarah ke wave 5. Dan setelah itu barulah kita mungkin akan mengalami fase koreksi. Jadi koreksi, koreksi, koreksi. Atau mungkin sampai sini. Ya nggak tau lah teman-teman. Jadi koreksinya itu mungkin akan cukup dalam. Kalau menurut aku. Makanya kita perlu untuk mengantisipasi kira-kira di titik mana sih koreksi ini bisa terjadi. Untuk Green Metaverse Token ini. Nah kalau kita melihat dari potensi yang mungkin dicapai saat ini. Kita bisa tarik dari Swing Bonature Retracement. Dari Swing High. Tariknya ke Swing Low. Dan wave 5 itu berpotensi sampai di 61,8%. Yaitu di kisaran 3,79 dolar ya. Jadi saat ini ada di 3,2, 3,3. Masih ada potensi untuk naik sekitar 0,4% lagi. Create wave 5. Setelah itu baru mungkin berpotensi mengalami koreksi. Dan untuk target ini mungkin bisa lebih tinggi. Bisa juga lebih rendah. Jadi kisarannya itu adalah di 3,7. Bisa naik ke 4,1 atau 44 dolar. Ya bisa aja teman-teman. Jadi nggak ada yang pasti. Nggak ada yang bisa memprediksi secara akurat. Kita hanya bisa untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada market. Kita balik lagi ke time frame 4 jam. Di sini potensi untuk naik. Apakah masih ada? Yes. Dari MACD sendiri itu masih sangat berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi tentunya perlu diimbangi juga dengan kondisi market yang lebih baik. Terutama pada pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin di perdagangan saat ini itu masih ada area strong resistance. Yang mungkin dicapai di kisaran 41,7K teman-teman. Atau di kisaran 41.700.000 dolar. Jadi kisaran area EMA 99 ini merupakan area strong resistance saat ini untuk si Bitcoin-nya. Dan tentunya ini menarik untuk kita melihat. Karena Stephen juga masih berpotensi untuk create wave 5. Tapi cukup teman-teman harus juga perhatikan. Di sini ada beberapa isu yang saat ini melanda dunia ya. Yaitu inflasi yang semakin tinggi teman-teman. Jadi Amerika Serikat itu inflasinya cukup tinggi. Yang mana menyebabkan harga rumah naik. Harga makanan, bahan pokok, energi, segala macam naik. Kalau harga naik itu berarti orang-orang harus prepare ataupun mempersiapkan uang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mungkin nggak akan sempat untuk investasi banyak. Apalagi di aset yang volatilitasnya seperti kripto ya. Naik turunnya itu bisa sangat tajam. Terus juga ada Rusia yang makin ganas katanya dalam menginfansi Ukraina. Sampai nggak ada sudut yang aman untuk Ukraina. Jadi ini adalah sebuah isu juga yang menjadi perhatian dunia. Di mana kalau kita tahu Rusia itu adalah salah satu negara produsen batubara. Tentunya batubara digunakan untuk listrik. Dan listrik digunakan untuk mining kripto. Kalau batubara naik, listrik kemungkinan akan naik juga. Sehingga menyebabkan miner itu efeknya pada miner kripto sih. Nah itu menurut aku pribadi untuk si kondisi ekonomi saat ini. Jadi lebih berhati-hati. Karena kita sangat berpotensi untuk mengalami efek yang terjadi pada dunia ya. Kalau dunia misalkan krisis, Indonesia sendiri akan mengalami krisis juga. Pasti berpengaruh juga sama market bitcoin, saham, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, kalau aku pribadi masih optimis untuk lihat GMT itu naik sampai kisaran 3,79 dolar. Jadi masih berpotensi, tapi tetap itu sih. Jangan FOMO saat ini, jangan masuk terlalu banyak kalau kalian mau masuk. Gunakan pastinya uang dingin. Takutnya nanti kenapa-kenapa. Apalagi kalau nyalain orang, nah itu aku nggak senang sih. Nah kalau kita lihat dari time frame 1 jam teman-teman, kita akan melihat disini adanya potensi koreksi pada GMT ya. Kalau dilihat dari MACD, sebenarnya sudah berada dalam fase jenuh beli. Jadi orang-orang sudah males beli, kemungkinan fase koreksi yang akan terjadi. Tapi kita masih juga akan melihat potensi di mana terjadinya bearish divergence. Jadi kalau disini seandainya dia bikin bull cross, naik lagi dikit, turun, nah itu adalah potensi terjadinya bearish divergence. Mungkin ketika dia sudah membuat bull cross, itu kenaikannya bisa saja sampai ke 3,7 seperti target kita tadi. Jadi itu yang harus kita waspadai. Teman-teman juga bisa untuk lakukan analisa sendiri. Gunakan saja beberapa indikator yang aku pakai ini, kayak MACD, terus EMA 99. Kalau dari time frame 1 jam ini, teman-teman juga bisa melihat ketika pergerakan GMT itu berpotensi untuk koreksi, teman-teman, sampai ke area EMA 99. Atau mungkin bisa di breakdown, maka teman-teman harus segera berhati-hati. Mungkin opsinya adalah untuk exit sebentar atau pasang stop loss lah di GMT ini. Jadi menurut aku kalau mau masuk, resikonya itu sangat besar. Resiko cut lossnya, teman-teman, sangat besar. Tapi potensi profit kalian itu cenderung kecil. So, kalau untuk kita trading masih berpotensi untuk naik, cuma resikonya itu yang harus teman-teman pertimbangkan. Jadi, rasio keuntungan dan juga kegagalannya itu mungkin sekitar 1 banding 1, which is ini nggak terlalu ideal sebenarnya. Jadi ya, tentukan pilihan kalian. Kalau ada dari aku sih, mungkin itu untuk outlook si GMT. Jadi nggak terlalu banyak. Nggak boleh terlalu FOMO juga dalam kondisi kayak gini. Mengingat kita masih dalam fase yang nggak terlalu bagus untuk ekonomi makronya. Takutnya nanti ada berita macam-macam nih. Bikin market Bitcoin drop, altcoin semuanya terpengaruh. Jadi, ya harus lebih berhati-hati, teman-teman. Itu mungkin untuk GMT nggak banyak. Cuma kalau kita lihat dari Bitcoin-nya di perdagangan saat ini, masih sepertinya masih berpotensi banget buat naik nih, teman-teman. Kalau nanti ada skenario yang lain bisa membuat Bitcoin sampai naik dari atas ke atas 42 ribu dolar. Wow, itu di luar bayanganku sih. Ya, kita nggak pernah tahu ya market pastinya kayak gimana. Cuma kita bisa untuk prediksi melihat tanda-tanda kayak yang kayak gini. Ini tanda-tanda yang buruk sebenarnya. Bisa menjadi rem buat kita. Selalu ingat pasang stop loss kalau trading. Tapi untuk potensi-potensi, crypto sebagai cadangan aset itu juga masih sangat berpotensi juga. Jadi, kita nggak bisa untuk mengatakan, wah, crypto pasti dumb nih kalau nanti ada inflasi, ada krisis, ada apa. Belum tentu juga. Tapi belum tentu juga crypto akan naik, teman-teman. Jadi, nggak ada yang tahu pasti. Jadi, untuk GMT karena proyeknya dunia olahraga mungkin sedikit lega, nggak terlalu terpengaruh sama yang namanya crypto mining dan lain sebagainya. Jadi, isu-isunya paling ya seputaran ini sih, inflasi ataupun infansi daripada Rusia yang mempengaruhi market Bitcoin. Sehingga GMT itu sangat berpotensi untuk terpengaruh juga pergerakan harganya. Oke, itu mungkin, again, aku mau ingatkan area support terdekat itu ada di kisaran 3,1 dolar. Support kedua itu ada di kisaran 2,6 dolar. Dan untuk potensi target yang bisa dicapai itu sampai di FIBO 61,8, yaitu di 3,7 dolar, teman-teman. Itu potensi kita untuk create wave 5. Setelah itu koreksi, ya bisa saja koreksi. Koreksi sampai mana? Bisa sampai ke 1,9 dolar. Atau justru di bawah lagi bisa sampai ke 1 dolar. Kita nggak pernah tahu. Dan ya, sekian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, jangan FOMO. Kita juga punya komunitas di Telegram. Bisa join. Link-nya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya, Andre. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!